Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali lagi di kisah teladan di kesempatan kali ini Seperti biasa nih pemirsa yang diramati Allah Azza wa Jalla Di kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan tentang sosok orang-orang terdahulu Wong-wong bien, Wong singi selawas suripe Orang terdahulu ini luar biasa pemirsa Kalau kita mau mencontoh, yang contoh baik ada Contoh buruk ada Tinggal terserah kita mau jadi orang buruk atau jadi orang baik Orang baik pasti diuji Yang namanya diuji itu terkadang ujiannya gak satu tambah satu sama dengan dua selalu Tapi terkadang ujiannya ribet Ya berat dan harus dilalui pemirsa Makanya kalau kita cerita orang dulu itu yang mempertahankan keimanannya Allahu Akbar Gak tahan kita kayaknya hidup di jaman sekarang ini pemirsa Hanya gara-gara mengucapkan bahwasannya Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan sing berat di sembah kecuali Allah semata Dan gak boleh mensekutukan sesuatu dengan apapun Hanya gara-gara itu aja Itu bisa nyawa sih melayang Bayangin pemirsa yang teramati oleh subhanahu wa ta'ala Kalau kita hidup di jaman sekarang Mungkin kalau dihancam kita Wani gak? Berani gak diantara kita itu Tetap mengatakan la ilaha illallah dihadapan orang-orang yang akan membunuh kita Orang-orang yang mengancam kita Nek wanike yang ngucapin la ilaha illallah Tak pateni gue Berani gak kita mengucapkannya Saya kira Wah mungkin kita Waduh harus cari apa inilah Bau gak bawa-bawa lah Daripada mati Tapi mirsa yang diramati Allah Azza wa Jalla Luar biasanya kalau kita cerita orang dulu itu Allahu Akbar Yaudah lah Gak usah lama-lama lah Makanya tak ceritain lah di kesempatan kali ini Mau cerita tentang seorang wanita yang luar biasa Wanita yang pertama kali mati syahid Ya dalam Islam Terkenal banget ceritanya Terkenal banget Karena wanita dalam Islam itu ya banyak Tapi yang terkenal dengan pertama kali Wong Wedho Yang pertama kali mati syahid Dapat anugerah syahid Dapat predikat masuk surga Ini yang paling terkenal Yaitu Sumaya binti Nah Pemirsa Rasulullah itu langsung merekomendasikan Ya kepada Keluarga Sumaya Sumaya ini suaminya namanya kebetulan Yasir Anaknya Amar Nah ini terkenal nih Keluarga ini Pemirsa Tapi sayang Kalau orang dulu itu yang pertama kali masuk Islam itu Pasti kena siksa Ya apalagi Enggak punya pelindung Ya Anunya apa namanya Kedudukannya itu Kalau orang dulu kan kasta-kasta Suku-suku Ya Itu dipandang Nah kalau ini kita Kastanya rendah Waduh Miskin melarat Udahlah habis Siap-siap kena siksa Begitulah yang dialami Ya oleh keluarga Yasir Dan tadi Istri tercintanya Sumaya Sampai Nabi SAW melihat kondisi mereka ketika Ya Allah sedihnya Ya Allah Apa kata Rasulullah SAW Soberan ya Allah Yasir Faina mau diukum Sabar Keluarga Yasir sabar Karena nanti Tempat pulang kalian nanti Tempat kembali kalian nanti Itu nanti di surga Udah dijamin oleh Nabi SAW Buasanya keluarga Yasir Bukan di surga Nah Tak ceritain aja langsung Ceritanya dari awal ya Pemirsa Nah Ceritanya gini Pemirsa Bentar Batuk si aku Oke Nah Ceritanya Pemirsa Itu kan Yasir itu Bukan penduduk asli Orang Nekah Dia pendatang Gitu Jadi ketika pendatang itu Orang dulu itu Harus ada Ininya Apa namanya Pelindungnya Harus ada yang menaungi Harus ada yang menjamin Keselamatannya Keamanannya Makanya Yasir ketika itu Dia dibawa perlindungan Oleh Bani Ma'zum Bani Ma'zum ini Ya Orang-orang Abu Jahala Gitu lah Jadi Pemirsa Indramati Allah SWT Orang yang memberi Keamanan itu Ya bernama Abu Huzaifa Ibnul Muqayro Al-Ma'zumi Ceritanya Jadi Abu Huzaifa ini orangnya bagus Baik Sangking baiknya gitu kan Karena Yasir ditengok Ya Allah Yasir Yasir kuing ganteng Tapi si jomblo Gak punya apa Belum punya istri Kasian aku nengoknya Ditawarin lah Ini aku punya budak perempuan Namanya Sumaya Nah Kalau kue mau Nah tak kasihkan sama kamu Biar kamu nikah sama dia Untuk ditawari perempuan Tawari cewek Ya mau aja lah Toh kita pun disini Bukan orang yang hebat-hebat Gak mungkin kita menikah Sama orang yang ber Apa namanya istilahnya ya Memiliki kedudukan Yang luar biasa lah Disitu Nah akhirnya Menikahlah Yasir Ya Dengan Sumaya Wah Namanya Sumaya itu Memang orang baik Dari dulu itu Memang udah baik Begitu dengan Yasir Yasir itu orang baik Pemirsa Ya kalau udah Antara orang baik Ya nikah sama orang baik Itu biasanya Anaknya dididik Dengan kebaikan Sehingga anaknya Menjadi orang baik juga Bener Pemirsa Ketika brojol Ataupun ketika Melahirkan seorang anak Ya Diberilah nama Amar Amar bin Yasir Yasir ini pun orangnya Allah Mbaim Minta ampun Cerdas Pinter Ya Allah Walaupun dia memiliki Seorang Ayah ibu ya Bisa dikatakan Orang yang belum merdeka Si budak Tapi Amar ini Otaknya top chair Pemirsa Ya Hatinya luas itu Untuk menerima kebenaran Nah Setelah beberapa tahun Keluarga ini Menjalin rumah tangga Ya yang Sakinam Mawadawaroh Maindah Wah Masya Allah Pokoknya Apa ya Kayak Keluarga beringin Eh keluarga beringin apa Keluarga mana Keluarga cemara ya Pokoknya itulah Terus ke hati sampein lah Mau keluarga apa lah Keluarga cemara Kayak mau Warga Puan rambutan Sekatilah Pokoknya Samawah lah Ya Sakinam Wadawaroh Nah Jadi pemirsa Dulu itu kan Belum ada masuk Islam Belum ada Islam-Islaman Hingga akhirnya Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Amar bin Yasir ini Ya Mengikuti apa ya Gitu Orang-orang kok udah mulai Ada yang masuk-masuk Islam Ajak-ajakan Gitu kan Jadi tengok Dia yang ikuti Nabi Ketika itu Islam itu masih Dikin banget Dikin banget Makanya itu Ceritanya Amar bin Yasir itu Dia dan keluarganya itu Termasuk Orang yang ketujuh Masuk Islam Ketika itu Masih lemah Islam Masih lemah Masih awal-awal Islam kali lah Ketika itu Jadi karena Amar itu Merasa Eh kok enak Islam Inilah agama yang betul Inilah agama fitrah Ini agama yang sesungguhnya Kalau kita cerita agama Yang lainnya itu Kayaknya agama-agama Entah gak jelas Aku bingung Tata caranya Tapi kalau Islam ini Emang jelas Nah akhirnya Dia pulang Ya Pemirsa Dan mengajak Ibunya Dan ayahnya Sumayah Dan juga Yasir untuk Masuk Islam Dan apakah yang terjadi Pemirsa Insya Allah tak ceritain Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Pemirsa Kita balik lagi Di kisah teladan Dan Aku masih mau cerita hari ini Tentang Ya kisah Pilu seorang keluarga Tadi di awal Di segmen 1 Udah tak ceritain Bagaimana Awal keislaman Dari seorang Amar bin Yasir Dan kemudian Dia mengajak Ayah dan ibunya Untuk masuk Islam Nah ayahnya adalah Si Yasir Dan ibunya adalah Sumayah Jadi Amar bin Yasir Ini mengajak Ayah dan ibunya Masuk Islam Karena Amar Karena Amar Amar memang orangnya Cerdas Dijelaskan Dan memang Orang baik itu Apa ya Biasanya sering Menerima Kebenaran itu Jadi akhirnya Pemirsa Sumayah Dan juga Yasir Tanpa ragu Tanpa bimbang Tanpa mikir-mikir lagi Menerima ajakan Dari Amar Anaknya Akhirnya masuk Islam Nah dulu kan Orang masuk Islam Tidak tahu Ditentang-tentang Walaupun ditentang-tentang Kayaknya Tidak mikir lah Sampai Bakalan disiksa Bakalan dibunuh Sama orang kapir Kayaknya orang kapir Tidak sejahat-jahat kali lah Gitu lah mungkin Jadi Pas ditanya sama Orang Kok yaudah Islam Sir Tanya Yuk Udah Alhamdulillah Aku udah ngikuti Agamanya Muhammad Kalau sampian mau ngikut Yuk Tantar Gitu lah Mungkin kayak nguruh lah Yuk kan Jadi Bani Makzumi ini Pak Mirza Ini nentang banget Nentang banget Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yuk Jadi Dilampiaskanlah Kemarahannya tersebut Pak Mirza Ya Kalau mau Ngehantam Nabi Muhammad Yuk Nggak mungkin Rasulullah ini Dari Bani Hasim Keluarganya banyak Keluarganya Pembesar-pembesar Kurais Nggak bisa Dia disenggol Pamannya selalu Ngelindungi Paman-pamannya banyak Nggak bisa sembarangan Gitu Jadi siapa yang mau Diapain Orang-orang tadi Orang-orang yang Nggak punya Keluarga Orang-orang miskin Wong melarat Nggak ada Keamanannya Nggak ada Apa namanya Nasabnya Yang bisa Melindunginya Wong-wong Budha Itu yang Dihabisin Panggil lah itu Sir Kuih dipanggil Sir Sama orang-orang Bani Makjum Katanya Ya Sir Aku tak Semua Sekluargamu Istrimu Anakmu Bawa semua Rupanya Itu Sama Bani Makjum Yang berahmat Allah SWT Dikumpulin Wong-wong Sing awal-awal Masuk Islam Kayak Bilal Bin Roba Tapi yang Lemah-lema Yang apa Yang nggak Punya Pelindung Jadi kan Ya Sir Ini kan Pelindungnya Orang-orang Bani Makjum Kalau orang Bani Makjum Udah marah Sama desa Apalagi Yang mau Ngelindungi Nggak bisa Sementara Dia bukan Orang Kurais Orang Bukan orang Dari suku Mekah asli Dia orang Luar Pendatang Tanyain Islam 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 Kati Hasil Poks Lali Balik Kue Kagama Lamamu Ngapai Kue Ini Pelopornya Abu Jali Ini Abu Jali Aku Kalau udah cerita Abu Jali Is Malak Kali Emosi Orangnya Apa Ya Turjana Kali Biduni Roh Gak Agak Kebaikan Apa Kayaknya Sama dia Itu Kalau Nyiksa Orang Oh Agbar Nggak Nanggung Nanggung Tahu nih ceritanya Mimilza Setelah itu Si Warga Yasir Uff Nana aku Nggak mau Nyeritain Mimilza Saya nggak Nyeritain Tapi Ini sejarah Ini Apa ya Bisa dibilang Ini kenyataan Ini pelajaran Buat kita Semua Untuk Orang yang Menegakkan Keislaman Itu Pasti Diuji Jadi Sampehannya Itu Apa ya Kalau Udah ngaku Islam sekarang Ini Enak Gitu Nggak ada Disiksai orang Nggak diganggu orang Itu syukur Orang dulu Ya Allah Ditangkep Ini Yasir Ditangkep Istrinya Sumaya Ditangkep Anaknya Si Amar Ketiganya Itu Dibuka Bajunya Dipakein Baju besi Baju besi Berat Berat Besi Bukan Aluminium Baju besi Jemur Jemur Ini kan terik Manta hari Panas Sampean tinggal Diberas tagi Panas Nggak terasa Sampean tinggal Di puncak bogor Panas Nggak terasa Tapi coba Sampean tinggal Di gurun pasir Di Mekah Yang panasnya Itu bisa 40 derajat Bibir Sampean pecah-pecah Tes lah Jemur-jemuran Di sana Gosong Mulai sampean Hitung Hancur Melepuh Nekwani Gitulah Yasir Amar Sumaya Dibawa Ketengah padang pasir Dijongkrokkan Jatuh Geblak Tengkurat Ditimbun Pakai pasir Pasirnya Bukan pasir Apa Pasir yang Adem Enggak Pasir panas Bayangin Udah pake Baju besi Sampean pernah Naruh Wajan Di tengah matahari Pegang lah Tes wajannya Panas Nggak usah Wajan Tempat Duduk Motor sampean Kalau kejemur Lama-lama Sampean duduk Ini aja Panas kan Padahal itu isinya busa Sama Kain Apa itu Tutupnya itu Ini besi Dijemur Tengah sampean Cium Kalau enggak Bibir sampean Dombli Jedir Jetor Kalau berani Nah Begitulah Kira-kira itu Pesiksanya Udah pake Baju besi panas Buatnya kulit Panas Ya Allah Enggak ketulungan Udah gitu Dijongkrokkan Ditimbun Pakai pasir Enggak cuma itu Mirsa Atasnya Timpah batu Batunya Bukan batu kerikil Yang ngetuk Apa Ngetakpel burung Enggak Batu besar Timpah Ya Allah Kalau Yasir Karuana Laki Tapi namanya Kayak gitu pun Apa juga Pak Mirsa Rasanya Pilung Sumaya Perempuan Allah Allah Akbar Digituin Pak Mirsa Disiksa Sampain Perempuan Gak usah Diselente Didiemin aja Rasanya sakit hati Nangis Dibentak Sikit aja Rasanya Nangis Ini Allah Akbar Disiksa Seperti itu Nah Kemudian apakah Yang terjadi Bermirsa Yang dirahmati Allah Insya Allah Tak ceritain lagi Setelah ini Jangan kemana-mana Tetap digisar Terhadap Pemirsa Kita balik lagi Di kisah teladan Dan kita masih Menceritakan Bagaimana Sumaya Mempertahankan Keimanannya Wanita Pertama kali Syahid Dalam Islam Tadi ceritanya Sudah sampai Bahwasannya Sumaya Dan keluarganya Yasir Dan juga Anaknya Amar Itu disiksa Sama orang-orang Bani Maksum Di padang pasir Dikasih baju besi Kemudian Ditimbun pasir Panas Kemudian Ditimpah lagi Sama Buat Tugede Kalau mungkin Nyiksanya Semenit Dua menit Masih hidup Mungkin Berhari-hari Allah Akbar Ya sehari-duhari Gak mau juga Murtad Ditanyakan lagi Kembali gak Gue ke agama Nenekmu Yang mau Ahad 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 Orang itu Terus mengucapkan Ahad Ahad Yaitu Satu-satu Yaitu Allah Esa 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 Itu Itu aja Yang disampaikan Mereka Abu Jahal Ngerepet Seperti Marah Mukanya Merah Dia apa Yang gak Dikubris Ahad Nabi Sallallahu Sallam Melihat Ketika itu Lewat Melihat bagaimana Kondisi Orang Islam Yang disiksa Seperti itu Hanya bisa dateng Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa nulungi Karena ketika itu Memang Islam itu Masih saat lemah Masih di awal-awal Keislaman Gak bisa bantu Cuma mengatakan Sobron Ya Allah Yasir Sabar Keluarga Yasir Sobron Ya Allah Yasir Ya sesungguhnya Tempat pulang Kalian nanti Di surga Kalian nanti kembali Kalau meninggal itu Di surga Masih surga Kalian Itu aja yang Dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Sallam Dan membuat Yasir Amar Dan Sumaya Tersenyum Ketika itu Hanya mendengar itu Dan menguatkan Ini gak ada apa-apanya Siksaan ini Gak ada apa-apanya Cuma beberapa hari aja Setelah itu aku mati Dan aku lepas Dari penderitaan itu Dan Allah akan Menjanjikanku surga Udah selesai Yang lebih kekal lagi Ini kehidupan dunia ini Paling beberapa tahun aja Siksaan ini Berapa hari aja Aku Bahagia pun Di buni ini Di dunia ini Bentar aja Sehingga kalau Kapan nanti Di akhirat Makanya ketika itu Sumaya dan keluarganya Tetap tegar Untuk terus mengucapkan Ahad 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 Walaupun dipaksa Oleh orang Bani Ma'zum Untuk Murtad Gak mau Pemirsa Gak oleng Hingga akhirnya Yasir Ahad Ahad Mengembuskan Napasnya Udah mungkin Gelah gepen Udah satu dua Kemudian Sumaya melihat Di sampingnya Ya Allah suamiku Kayaknya udah mau lewat Ya Allah Ya Allah suamiku Kayaknya udah mau dicabun Nyawanya sama malaikat maut Tapi Sempat Yasir Mengatakan Wahai Sumaya Wahai istriku Aku akan duluan Menuju surga Allahu Akbar Yasir gak sanggup lagi Pemirsa Yang dirahmatullah Subhanahu wa ta'ala Hingga akhirnya Yasir pun terus Dan mengembuskan Napas terakhir Sumaya ketika itu Melihat suaminya Telah mengembuskan Napas terakhir Bayangin nih Pemirsa Sama-sama disiksa Pada selama ini Mereka hidupnya Ya Rukun Gak pernah ganggu orang Gak pernah rusih orang Bukan ada orang Jualan sama jadi Kasih guna-guna Gak ada Gak ada Nenokoy orang Gak ada Nenipu-nipu orang Gak ada Hanya gara-gara dia Cuma la ilah Ilah Allah aja Disiksa sampai mati Suaminya Dia lihat Ya Allah Suamiku meninggal Tengok anak aku pun Udah tersiksa Ya Allah Dan dirinya sendiri Sumaya Itu Allahu Akbar Nampak lagi Abu Jawa Modern Lananganmu Laki-mu udah meninggal Balik gue ke agama Lamamu Murtad gue dari Islam Ahad-ahad Mau gak digubris Abu Jahl Ngamuk Abu Jahl Dalam cerita itu Ada yang bilang Ngambil sangkur Ada juga Yang ngambil Apa Kayak tombak gitu Ditutuk Perutnya Si Sumaya Saking gerumnya Wah gue gak Gelem Masuk Wah Nancok Nancok Bayangin Apa rasanya Ya Allah Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi Sumaya Ini cuma Ahad-ahad Surga-surga Itu aja Dimotivasi dia Kemudian apa yang terjadi Amar Melihat ayahnya meninggal Amar Melihat Ibunya meninggal dunia Ketika itu Kemirsa yang rahmat Dibunuh dengan sadis oleh abu jahat Allah Akbar Bayangin kalau Sampean lihat Bapak Sampean Emak Sampean Ibu Sampean Mati di depan Mata Kepala Sampean Mati Dibunuh orang Mati Disiksa orang Gara-gara Mempertahankan La ilaha Amar gak Bahan Untuk Merasakan Kesakitan Yang sangat luar biasa Siksaan Dari orang-orang Hingga Akhirnya Amar Mau gak mau Yaudah lah Alisannya mengatakan Yaudah Aku keluar dari sahab Akhirnya dibebaskan Amar Amar pun bersedih Aduh Murtad aku Murtad aku Tak lama kemudian dia berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian apa yang terjadi Pemirsa Enggak Kau dipaksa Hingga akhirnya turun Al-Quran Untuk membela Amar Amar belum murtad Dia hanya terpaksa Karena dia melihat bagaimana kondisi ayahnya Dia melihat kondisi ibunya meninggal Allah Akbar Maka ada pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur Sekarang kita bisa Dimudahkan Allah Untuk beribadah Gak ada yang ganggu Sampai bilang La ilaha illallah Pakai toa masjid Besar-besar Gak ada yang marah Tesla gak percaya Gak ada yang marah Gak ada sampe Yang disisa-sisal Gak ada Aman sampe Orang ngajuan kuat-kuat Allah Akbar Allah Akbar Ngajak sampein sholat Kadang berat kita untuk datang Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Keluarga yang asir Sumayah menjadi sosok Orang yang pertama kali Sahid dalam Islam Dia mampu melewatinya semua Masya Allah Ya pemirsa Gak tahan aku lama-lama cerita tentang ini Ya nonton disisa-sisal Jadi kita cukupkan dulu sampe disini Ya semoga Apa yang kita ceritakan ini Bermanfaat Semoga menjadi motivasi kita ya Yang hidup di jaman sekarang Yang tinggal di negeri yang aman ini Ya Ya Supaya bisa memanfaatkan Keislaman kita ini Dengan Islam yang sebenar-benarnya Memaksimalkan dengan ibadah yang sesungguh-sungguhnya Ya Jangan leha-leha Karena orang terdahulu Wallahu akbar Hanya mengucapkan La ilaha illallah Habis Habis-habisan dia siksa Bahkan dibunuh Oke pemirsa Sampai disini dulu Mohon maaf tentang segala kekurangannya Tapi tetap dengan Subhanahu wa ta'ala Mabiham Dikasya do'ala ilaha illallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton